Halo guys, saat ini kita sudah berada di dalam kapal ini kapalnya menguat-muatan yang sangat besar untuk troop dan bus nah ini adalah lantai dasarnya, lantai dasarnya ini lalu kita dapat, kita akan ke atas nih kita ke lantai 2 dari parkiran bus, dari parkiran bus dan mobil, bisa dilihat kapal ini cukup besar, bagian parkirannya saja guys sebenarnya, bisa dilihat nah ini kita sampai ke lantai 2 dari garasi kapal nah tuh, ada bus dan mobil pribadi di sudut sana, nah ini motor-motor disini, nah ini motor-motornya tuh, enak sih kapalnya besar banget nih, tapi untuk bagian orang-orang ini cukup kecil ya, nggak sebesar garasinya ini, nah ini kita bisa lihat lautnya, nah ini di sisi perjalanannya, sebuah lokasi yang besar nih kosong, betul-betulan, dan biaya penyeberangan ini cukup tinggi, dan sudah termasuk makan ya, saya dapat makan nih nah kita naik ke atas, ini baru bagian untuk penumpang nah, ada ruangan kamar itu, untuk VIP dan lain-lainnya, cuman kapan ini terjadi jelit ini toilet men, nah itu ruang VIP, ini ruang kamar standar itu toiletnya ini ruang VIPnya kita bisa lihat, set 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 toiletnya, saat ini cuman toiletnya, masih cuman satu isi ya, luang kamarnya luang kamarnya, ini toilet-toiletnya, terhati-hati gak terawat, parah tiket ini sudah dikandang naik tiket ini, sudah termasuk dapat makan sekali nah seperti ini kita lanjut ke lantai atas ya nah itu informasinya ini ada kantinnya ini ada kantin, jual berbagai makanan dan penerimaan dan ini tempat lesehan ya jadi, di tempat ini kalau kalian tidak menyewa kamar bisa menggunakan tempat lesehan untuk kejualan selama 12 jam perjalanan nah itu dapet makan ya tuh oh sebentar lagi ada hiburan di kapal ini tuh kita akan lanjut ke atas kalau untuk penyewaan kamar, mulai dari 200 ribu rupiah bisa dia sih asik kita akan ngelihat geladaknya geda-geda-geda nah ini ya para-para hantu-hantu sirkuin yang penting kodiyo yang penting kodiyo ah ini kan di sini kamarnya eh tegaknya kapalnya, wah itu dia pulau kita akan menuju pelabuhan ke Taplang, Banyuwangi cukup besar sih kapalnya tapi untuk tempat penumpangnya hanya terbatas ya banyakan kamar-kamarnya kita nyewa kamar mulai dari 200 ribu rupiah dengan kapasitas kasur 2 orang biasanya atau kasur 4 orang dan biasanya kalau yang 2 orang itu ada tempat lainnya besar gitu tempat ada kayak ruangan kosongnya space-nya untuk perbahan juga bisa di sana 2 orang atau 4 orang ada yang kasur 8 untuk 8 orang itu 250 ribu seperti ini kondisi kapalnya cukup menghibur sih ini ah ini nakodanya nah tu liat kokpit kokpitnya atau daerah untuk apa namanya ruangan nakodanya jadi jadi disini setiap orang itu perkapal itu harus di absen jadi nanti untuk mendapatkan jatah nasi jatah makan siang lumayan sih excited banget kita disini ya oke itu saja informasi dari saya semoga sangat membantu perjalanan anda pulang dari Lombok menuju Jakarta saya Noe out